Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat melakukan kunjungan dan safari politiknya di kota Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Sandiaga melihat banyak produk yang bisa dikembangkan, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sandiaga juga yakin jika anak muda di kota Pontianak memiliki jiwa entrepreneur yang baik dan dapat mendongkrak perekonomian. Saya tadi ketemu terhadap Hajon Mahdi, itu yang pencipta drone dengan tenaga surya, itu luar biasa. Itu bisa mengubah peta industri pengambilan gambar dari udara untuk industri perkebunan, industri tambang. Saya juga ketemu Riza yang menggagas Raja Uduk. Ini menurut saya produk-produk kuliner yang tidak kalah sama produk kuliner asing. Jadi saya harapkan ini juga memotivasi dan membuka lapangan kerja bagi Kalimantan Barat dan Pontianak. Dan kita harapkan juga anak-anak muda ini, milenial, tadi sempat ketemu, kita bisa berinteraksi agar mereka termotivasi untuk bukan mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja.